Oke guys, terdegresasinya Semen Padang FC ke Liga 2 Indonesia musim depan membuat sejumlah pemain pilar mereka dirumorkan segera anggat kaki. Salah satu pemain yang diprediksi bakal menjadi incaran banyak tim adalah penjaga gawang Keja Paku Alam. Tidak heran apabila keeper kelahiran PNM Sumatera Barat itu menjadi hot item di pusat transfer kali ini. Sebab masih gagal menyelamatkan Semen Padang dari peluang regresi, Teja tercatat sebagai keeper dengan jumlah penyelamatan terbanyak. Kualitas Teja Paku Alam di bawah sisi istirahat di Jaya Api, eksplatif Semen Padang, Syatrian Tarusli yang menyebut hengkang ke tim yang satu merupakan pilihan rasional bagi keeper timnas Indonesia itu. Bermain di kompetisi kastil kedua diprediksi akan membuat peluang Teja Paku Alam untuk bisa menghuni sekuat timnas Indonesia semakin tipis. Di antara tim-tim yang disebut-sebut tengah berupaya merayu Keja Paku Alam untuk bergabung adalah tim Pasir Bandung. Keeper 25 tahun ini diprediksikan sebagai suksesor I. Madoi Wirawan yang sudah berusia 38 tahun. Selain itu, Arema diprediksi juga aktif untuk mengalasakan perburuan kemudian Keja Paku Alam. Malu, mereka gagal menunggu target masing-singgah besar masing ini. Sektor pilihan gawang yang menjadi sebuah programa Arema adalah kebabulan sebelum ke-62 agar dalam waktu musim. Di media sosial, Arema-nya banyak yang menyuarakan untuk meletakkan keeper baru Teja Paku Alam. Hingga saat ini, Teja Paku Alam belum mau berkomentar tentang masa depannya, hijrah atau bertahan di Semen Padang. Tapi, ada satu klub lagi, yaitu Seja FC yang patut dipertimbangkan. Karena Seja FC turut membesarkan nama Teja Paku Alam. Seja FC, kita baca. Terima kasih telah menonton!